Proyeksi harga komoditas energi yang bakal melandai memaksa emiten di sektor ini memutar otak untuk menggenjot bisnis. Misalnya PT Medgo Energi Internasional TBK. Direktur utama PT Medgo Energi Internasional TBK Hilmi Panigoro memberikan sinyal, perseroan akan terus ekspansi. Namun, ekspansi emidisi bukan menggenjot eksplorasi migas. Emiten ini akan mencari peluang akuisisi terhadap aset minyak dan gas di Indonesia atau Asia Tenggara. Aset gas akan menjadi prioritas lantaran gas merupakan komoditas kunci untuk menjalankan transisi energi. Tak hanya Medgo yang akan melanjutkan ekspansi di tahun ini, jurus serupa juga ditempuh emiten tambang batubara PT Adaro Energi Indonesia TBK. Head of Corporate Communication PT Adaro Energi Indonesia TBK Febriati Nadira mengatakan, volatilitas harga batubara merupakan hal wajar. Dinamika harga batubara sulit diprediksi dan terus bergerak mengikuti siklusnya. Financial expert ajaib sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan emiten energi dengan diversifikasi bisnis akan mendapatkan katalis positif. Cuma, aksi ekspansi ini tak bisa instan dan butuh dana investasi, karena itu, Ratih merekomendasi netral sektor energi. Tapi secara teknikal, Ratih merekomendasi spekulatif by saham ACRA dan PGAS dengan target harga masing-masing Rp1.580 dan Rp1.720. Terima kasih telah menonton!